Dari 118 kabupaten dan kota di Indonesia, Kabupaten Siak masuk dalam program Sekolah Penggerak. Hal tersebut diungkapkan asisten 2 Setda Siak Hendrisan, bahwa Sekolah Penggerak ini lebih mengedepankan bagaimana anak-anak berkreasi di luar sekolah, bukan hanya di dalam gedung mengingat masih masa pandemi COVID-19. Dari 118 kabupaten dan kota di Indonesia, yang dipilih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kabupaten Siak masuk dalam program Sekolah Penggerak. Sekolah Penggerak ini kan program baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebenarnya baru dalam arti nama. Kalau kegiatan seperti sekolah umbulan dulu juga sama. Cuma ini mungkin Pak Menteri lebih mengaitkan dengan situasi pandemi COVID-19. Jadi artinya sekolah penggerak ini itu lebih mengedepankan bagaimana anak-anak dari tingkat TK sampai tingkat SMA itu tidak lagi harus berkutak di gedung ataupun di lokal, tetapi lebih berkreasi di luar sekolah. Dan Alhamdulillah dalam program sekolah penggerak ini dari 111 kabupaten dan kota, itu Siak termasuk. Jadi kalau kita dengar tadi, itu Riau hanya dua yang jelas ya, Siak dan Dumai. Alhamdulillah tadi katanya Indra Gilihilir juga akan menyusul. Ini merupakan prestasi, karena memang sekolah penggerak ini tidak serta-merta uslan kita itu disetujui oleh Kementerian, tapi mereka juga melihat berbagai aspek. Aspek terpenting menurut kami yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana komitmen Kepala Daerah dalam hal ini Bupati untuk memajukan pendidikan di kabupatennya. Jadi ini geberakan yang Alhamdulillah akan memberikan peningkatan pendidikannya luar biasa di kabupaten Siak. Namun yang perlu dibenahi ke depan yakni bagaimana sarana dan prasarana pendidikan yang harus diperbaiki seperti kurangnya ruang belajar dan perbaikan gedung sekolah sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Kami tadi nilai pesan dengan kawan-kawan di Dinas Pendidikan dan Kabupaten Siak. Ini kan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dengan Pemda, baik itu Pemda Provinsi maupun Kabupaten. Jadi tentunya kolaborasi dalam hal pendidikan ini untuk lebih meningkat, baik itu di sisi anggaran, pembinaan, terkait dengan penjapan infrastruktur maupun sumber daya manusia, guru dan segalanya. Nah tentunya tadi kami juga berpesan kepada kawan-kawan pendidikan untuk menyelaraskan apa saja yang menjadi tugas kita, apa saja yang menjadi tugas provinsi, dan apa yang menjadi tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akhirnya Kabupaten Siak sudah ada siap ya Pak? Alhamdulillah. Kalau ke depan Pak apa yang perlu dibenahi untuk menciptakan? Iya, memang kalau kita lihat di Kabupaten Siak kan ini karena ketepas tanggaran masih ada beberapa sekolah mungkin yang belum di rehab gedungnya. Dan untuk kita ketahui juga ketersediaan ruang belajar atau rombel kita juga masih kurang. Jadi makanya melalui usulat ini mungkin tadi kolaborasi kata Pak Menteri, syukur-syukur dengan anggaran kita yang sangat terbatas ini ya bisa dibantu oleh Kementerian Pendidikan. Tidak hanya di infrastruktur gedung tadi juga tadi kan juga saran dari Pak Sekjen tadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan tetapi juga mutu pengajar, namanya mutu guru dan mutu kepala sekolah. Tim Liputan mengabarkan.